Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valet, belajar senang, cara muda, ulangan bisa. Hari ini kita bakalan bahas tentang cara menghitung rekening listrik. Tapi sebelum lanjut, jangan bantu klik like, subscribe, dan juga share ya guys. Agar kalian tidak ketinggalan secara cepat untuk mengerjakan soal-soal matematika atau fisika. Ya, jadi untuk alat pengukur listrik atau yang biasanya namanya itu adalah KWH meter. Untuk meteran listrik yang belum diperbarui atau belum diganti itu bentuknya seperti yang kiri ya guys ya. Dan kita bisa menghitung berapa rekening listrik itu kalau kita masih menggunakan meteran listrik yang sebelah kiri. Kalau kalian menggunakan token itu sedikit susah ya untuk cara menghitungnya. Kalau yang token itu bentuk gambarnya seperti yang sebelah kanan. Nah, satuan energi listrik yang biasanya tercantum di meteran listrik itu adalah kilowatt hour atau KWH atau bahasa Indonesia nya adalah kilowatt jam. Penghitungan biaya listrik totalnya itu dapat dihitung dengan persamaan berikut. Harga per KWH dikali energi yang digunakan tapi satuan yang harus KWH. Nah, kalau kita menggunakan KWH itu bisa menggunakan rumus banyaknya benda dikali daya per benda dikali lama menggunakan waktu per hari. Lalu bagaimana untuk mengubah menjadi KWH nanti kita hanya perlu membagi seribu. Nah, disini contoh soalnya agar kita lebih paham mengenai rumus yang tadi. Ada soal perhatikan tabel berikut. Nah, disitu ada menyajikan banyak sekali alat listrik. Yang pertama ada TV LED 50W, jumlahnya ada 2 waktu pemakaiannya 6 jam. Alat listrik yang kedua ada lampu 25W, jumlahnya 8 waktu pemakaiannya 10 jam. Lalu alat listrik yang ketiga ada kipas angin 100W, jumlahnya ada 2 waktu pemakaiannya 4 jam. Alat listrik selanjutnya ada kulkas 250W, jumlahnya 1 waktu pemakaiannya 24 jam. Kenapa kok 24 jam? Karena kulkas ini selalu menyala ya. Meskipun Anda tidak membutuhkan, pasti tetap nyala maka harus 24 jam. Mesin cuci 300W itu jumlahnya ada 1 waktu pemakaiannya 1 jam. Jika harga 1 KWH itu sebesar 1.400 rupiah, biaya listrik yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan atau 30 hari sebesar. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Di sini kita harus mencari satu persatu ya. Jadi kita mulai dari TV LED 50W. Kita singkat dengan P1 karena daya listrik itu kita simbolkan dengan P. Maka P1 itu adalah 2 dikali 50W dikali 6 jam, hasilnya 600W. Ingat ya, satuannya harus W. Lampu 25W itu 8 dikali 25W dikali 10 jam, sama dengan 2000W. Untuk yang ketiga, kipas angin 100W. Ada 2, maka 2 dikali 100W dikali 4 jam, hasilnya 800W. Yang selanjutnya, kulkas 250W, ada 1, maka 1 dikali 250W dikali 24 jam, hasilnya 6000W. Selanjutnya, mesin cuci 300W itu 1 dikali 300W dikali 1 jam, hasilnya 300W. Maka daya listrik totalnya itu adalah P sama dengan 600 ditambah 2.000 ditambah 800 ditambah 6.000 ditambah 300, dikali 30 hari. Maka, P-nya adalah 9.700W dikali 30 hari, hasilnya adalah 291.000 WH. Karena satuannya harus KWH, maka kita bagi 1.000, hasilnya adalah 291 KWH. Maka biaya listrik totalnya, karena tadi 1 KWH adalah 1.400, maka tinggal kita kalikan 291, kita kalikan dengan 1.400. Hasilnya adalah 407-400 Rupiah. Maka harus hemat ya, jangan buang-buang listrik. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk referensi soalnya, bisa kalian jawab, dituliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Pertanyaannya adalah, pemakaian peralatan listrik di rumah Burika ditunjukkan dalam tabel berikut. Peralatan listrik yang pertama ada lampu, 20W, ada 10 buah waktu pemakaiannya 12 jam. Kulkas, daya listriknya 55W, jumlahnya ada 1 waktu pemakaiannya 24 jam. Yang ketiga ada TV, daya listriknya 75W, jumlahnya 3 buah waktu pemakaiannya 7 jam. Peralatan listrik yang keempat itu mesin cuci, daya listriknya 300W, jumlahnya ada 1 buah waktu pemakaiannya hanya 1 jam. Jika 1 KWH itu adalah 2.200 Rupiah, total biaya listrik yang dikeluarkan oleh Burika dalam waktu 1 bulan atau 30 hari adalah, ya silahkan dituliskan jawabannya di kolom komentar ya guys. Ya, begitu saja penjelasan saya tentang cara menghitung rekening listrik. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika atau fisika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Atau kalau ada foto tentang soal matematika atau fisika yang Anda tidak paham, boleh dikirim di Instagram aku, agar aku juga bisa bahas di video-video berikutnya. Yang penting jangan bantu klik like, subscribe, lalu share ke teman-teman kalian di WitVale. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax